Bayangkan sedang duduk santai di sebuah kedai kopi. Di depan ada dua pilihan minuman, kopi hitam atau teh hangat. Pilih saja salah satu, bebas. Apapun yang dipilih itu sepenuhnya keputusan sendiri, ini yang kita sebut sebagai kehendak bebas. Keyakinan bahwa kita punya kebebasan penuh dalam membuat keputusan. Tapi, gimana kalau sebenarnya kehendak bebas itu cuma ilusi? Misalnya, kita memilih teh. Kalau bisa kembali ke masa lalu, di saat yang sama, dengan semua kondisi yang identik, cuaca yang sama, suasana hati yang sama, kemungkinan besar kita akan tetap memilih teh lagi. Aneh, kan? Seolah-olah pilihan itu sudah ditentukan. Bahkan, ada teori yang bilang bahwa otak sebenarnya sudah membuat keputusan sebelum kita sadar akan pilihan tersebut. Pada tahun 1980-an, seorang ahli fisiologi bernama Benjamin Libet melakukan eksperimen menggunakan alat pengukur gelombang otak. Hasilnya mengejutkan. Otak kita ternyata memutuskan gerakan 300 milidetik sebelum kita sadar bahwa ingin bergerak. Jadi, sebelum pikiran sadar memilih teh, otak sudah memutuskannya terlebih dahulu. Ada penelitian lain yang serupa. Dalam eksperimen tersebut, para peserta diminta untuk menekan salah satu dari dua tombol, sambil melihat layar yang menampilkan urutan huruf secara acak. Dengan menggunakan teknologi FMRI, Functional Magnetic Resonance Imaging, peneliti bisa melihat dua area di otak yang aktif. Mereka bisa memprediksi tombol mana yang akan ditekan peserta. 7-10 detik sebelum peserta sadar akan pilihannya. Artinya, keputusan untuk memilih teh atau kopi sudah dibuat oleh otak jauh sebelum kita menyadarinya. Jadi, mungkin ini membuat kita berpikir, apakah kehendak bebas benar-benar ada? Karena, menurut penelitian tadi, kita hanya merasa membuat keputusan. Padahal, otak kita sudah menetapkannya terlebih dahulu di alam bawah sadar. Pengalaman memilih sesuatu hanyalah ilusi yang otak kita sajikan setelah proses tersebut selesai. Kita semua tahu bahwa lingkungan sekitar mempengaruhi keputusan kita. Misalnya, kalau tumbuh di keluarga yang terbiasa minum teh setiap pagi, besar kemungkinan kita akan lebih cenderung memilih teh saat dewasa. Ini contoh sederhana bagaimana latar belakang dan kebiasaan mempengaruhi pilihan kita. Belum lagi faktor genetik. Banyak yang percaya bahwa beberapa orang memang secara genetik lebih cenderung pada pilihan tertentu, termasuk hal-hal yang lebih besar dalam hidup. Sekarang, pertanyaan besarnya. Kalau benar kita tidak punya kehendak bebas, bagaimana dengan moralitas, tanggung jawab, atau hukuman? Kalau seseorang melakukan hal buruk karena ada faktor di luar kendalinya, katakanlah, karena otak atau genetiknya sudah memutuskan, apakah kita masih bisa menyalahkan dia? Sebaliknya, jika seseorang sukses besar, apakah itu semata-mata karena usahanya sendiri? Atau ada campur tangan faktor lingkungan dan keberuntungan? Ada satu cerita menarik tentang ini. Pada tahun 2012, seorang dokter anak yang sangat dihormati, Domenico Mattiello, tiba-tiba berubah perilakunya. Ia mulai melakukan tindakan yang tidak pantas kepada pasien-pasiennya. Setelah diselidiki, ditemukan tumor berukuran 4 inci di otaknya. Setelah tumor itu diangkat, perilakunya kembali normal. Kasus serupa terjadi pada seorang guru di Amerika. Tiba-tiba, ia memiliki dorongan aneh terhadap anak tirinya. Setelah diperiksa, ditemukan tumor di otak yang berperan dalam pengambilan keputusan. Setelah tumor itu dioperasi, dorongan tersebut hilang. Ini menimbulkan pertanyaan besar. Kalau tumor otak bisa mengubah perilaku seseorang, di mana letak kehendak bebas? Dalam beberapa kasus, pembelaan hukum mulai menggunakan bukti ilmiah dari sken otak untuk membela terdakwa. Misalnya, ada kasus Brian Dugan di Illinois yang dijatuhi hukuman mati karena mengaku membutuhkan seorang anak perempuan berusia 10 tahun. Setelah pemeriksaan otak, ditemukan adanya malfungsi di bagian otak yang mengatur pengambilan keputusan. Pengacaranya meminta agar Dugan tidak dihukum mati karena otaknya yang rusak menyebabkan kejahatan itu. Akhirnya, kasus ini membantu menghapus hukuman mati di negara bagian Illinois. Banyak ilmuwan yang masih mempertahankan konsep kehendak bebas berpendapat bahwa meskipun keputusan dibuat oleh alam bawah sadar, kita masih bisa membentuk alam bawah sadar kita dengan mempelajari hal-hal baru. Misalnya, membaca buku bisa memasukkan ide ke alam bawah sadar yang kemudian mempengaruhi keputusan di masa depan. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, keinginan untuk membaca buku itu sendiri datangnya dari mana? Dari alam bawah sadar juga, kan? Inilah perdebatan besar soal kehendak bebas dan moralitas. Kalau semua yang kita lakukan adalah hasil reaksi otak terhadap perangsangan, apa artinya moralitas? Kalau kita tidak benar-benar bebas membuat pilihan, apa yang terjadi dengan rasa tanggung jawab atau penghargaan atas tindakan baik? Banyak orang takut bahwa jika kita menghapus konsep kehendak bebas, masyarakat bisa kacau. Orang mungkin akan berhenti berusaha menjadi pribadi yang lebih baik karena berpikir, ah, semuanya sudah ditentukan. Namun, para ilmuwan yang menolak gagasan kehendak bebas mengusulkan konsep determinisme. Ini adalah pandangan bahwa semua kejadian adalah hasil dari sebab akibat yang sudah ada sebelumnya. Kita masih bisa membuat keputusan, tapi keputusan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor dalam hidup kita. Dengan pandangan determinis, kita bisa lebih berempati terhadap orang lain, lebih rendah hati terhadap pencapaian sendiri, dan mungkin lebih bijaksana dalam menghadapi dunia. Memahami bahwa kita tidak sepenuhnya bebas bisa membuat kita lebih peduli terhadap lingkungan dan keadaan orang lain. Akhirnya, meskipun kenyataannya mungkin kita tidak punya kehendak bebas seperti yang kita bayangkan, percaya bahwa kita memilikinya mungkin lebih baik. Inilah konsep illusionism bahwa walaupun kehendak bebas adalah ilusi, itu adalah ilusi yang baik untuk dijaga. terima kasih. Terima kasih.